Intro Saya baru tiba di Bandar Udara Laduha, Bacan, Kalmahera Selatan Saya sudah lama sekali ingin menginjakan kaki di sini Tapi baru dikasih kesempatan Allah pada saat ini Dan saya mendengar cerita bahwa ada jejak leluhur saya di Bacan ini Jembatan Batu Bacan ini dibuat kira-kira 5 tahun yang lalu Atas prakarsa dan swadaya masyarakat Karena pada saat itu Batu Bacan sedang booming di seluruh Indonesia Dan karena ini tempatnya Batu Bacan Jadi masyarakat berinisiatif memberikan ornamen Batu Bacan Di sepanjang jembatan yang memisahkan sebuah sungai yang nampak bersih Kakek saya pernah menikah sama Prinses Pan Bacan Jadi punya anak, jadi masih ada tanah saudara Iya, makanya saya pulang ke sini Menengok keluarga Dibacan banget Iya Semua jadi keluarga ya disini ya dibacannya satu keluarga Prinses Fatimah itu buyut saya Karena buyut yang laki Menikah sama orang di Jawa Dapat saya cucu turunan Jadi disini punya anak sadar alam Dari sadar alam itu anak buyut saya Mudah-mudahan Emang gak gak Kita akan meghal Uday itu Uday itu Uday ini Uday itu Uday di Uday ini Uday itu Uday itu Ini disebutnya ritual Batijak Akang Lecak untuk menghormati tamu yang baru pertama kali datang ke Kesultanan Bacan. Yang sering berhubungan dengan kami dengan ayah saya dengan keluarga besar itu almarhum Om Tamrin sering nginap di rumah kami. Antara sederetan ini, itu adalah ketesan dari Firdo Adi Suryo. Ini satu darah dengan saya, dari buyut saya Raden Mas Dirdo Adi Suryo yang pernah berjodoh dengan Prinses Fatima, salah satu putri Sultan Bacan. Ibu itu dari Putri Nurhaya, putri Nurhaya menikah dengan Sultan Muhammad Saddiq menurunkan empat anak. Dua itu perempuan, dua leklah, jadi dua itu ada Prins Umar sama Prins Bode, Dede Bode. Turunkan lagi Bukiawia dan Prins Kasiruta. Prins Kasiruta ini sangat disayangi oleh saudara tadi Sultan Usman Sahih. Saya Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia bisa berjumpa, bisa menapak sejarah, menapak tilas. Karena waktu berlalu begitu cepat, buyut saya itu Raden Mas Dirdo Adi Suryo dan juga buyutnya dari keturunan yang sama. Bagaimanapun juga takdirnya saya di usia yang seperti ini baru Allah izinkan untuk menjejakan kaki. Meskipun saya sudah lama sekali mendengar dan ingin ke sini, saya lebih banyak di Ternate. Semoga silaturahim ini bisa membawa berkah, membawa kebahagiaan, membawa keberkahan dan tersambung kembali. Bukan dua, kalau buat aku tiga ya. Kemangku Negaran dari ayah saya, kemudian Kesultanan Sriwijaya dari ibu saya, dan sekarang bertambah besar lagi keluarga saya dari Kesultanan Bacan, karena buyut saya pun ada keturunan di sini. Jadi sesama buyut, kita bertemu hari ini. Wow, ini batu bacan terbesar yang saya pernah lihat. Mungkin juga Anda semua pernah lihat pertama kali kan? Bayangkan dengan yang dipakai di cincin cuma sebesar ini. Ini ada satu ton, kurang lebih. Ini berada di depan keraton Kesultanan Bacan di halaman depan rumah. Alhamdulillah surprise. Rupanya kedatangan saya ke Bacan ini sudah terinformasikan kepada keluarga besar Kesultanan Bacan. Dan hari ini saya ditema dengan hal luar biasa. Alhamdulillah ada tarian penyambutan, kemudian ada ritual untuk setiap kamu yang baru pertama kali datang ke Bacan. Apalagi ini seperti kembalinya orang hilang. Karena saya ketemu dengan sepupu-sepupu dari satu turunan. Jadi sepupuan cicit sepupu dari Walil Mas Tirto Adi Suryo buyut saya dan juga buyut para sepupu-sepupu saya. Keluarga yang satu tingkatan. Akhirnya saya dipertemukan dengan keluarga besar saya. Kita sempat terpisahkan oleh sejarah antara Kesultanan Bacan dan Kesultanan dari Jolo, Palembang. Ibu saya dari Sriwijaya. Demikian terima kasih telah mengikuti perjalanan saya selama di Bacan Halmahera Selatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!